Gila, ini mah gila, asli gila banget Inilah keedanan, keedanan orang-orang Malaysia guys Edan lah kalau kayak gini Pantas saja ekonominya maju Pantas saja penjualannya melambung tinggi Karena kenapa? Loh, kayak gini ternyata masyarakatnya Patut kita contoh dan patut kita tiru Kayak gini loh guys Yo Allah Wow, wow, wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah SWT Dijawakan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbala Alamin Alright guys, kali ini kita akan melihat Ya mobil ataupun kereta Kereta, kereta dan kereta Kereta nih ya kalau di Malaysia itu mobil ya guys ya Nah ini adalah kereta terlaris di Malaysia guys ya Dan kalau saya lihat cuplikannya sedikit tadi ya Disitu bukti bahwasannya rakyat Malaysia cinta kepada produk lokal guys ya Oh my God Sampai segitunya ya guys ya Dan kita akan mengetahui juga brand terlaris ya di Malaysia guys Jom kita simak videonya Ini daripada channel Nes Abdullah Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Linknya di deskripsi Oke, tak mau berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Kereta paling-paling laku Kereta paling laris dijual sepanjang tahun 2023 Tahun lepas Apa kereta dia? Apa kereta paling banyak dijual tahun lepas? Model apa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3? Tapi kita akan cerita juga apakah brand-brand yang paling laku tahun lepas So benda ni korang boleh jadikan sebagai guideline ataupun info Untuk kalau korang nak cari kereta tahun ni kan Kereta apa yang laku, kereta apa yang kurang laku Pemintaan Malaysia ni macam mana kan So kalau korang nak tahu banyak lagi tentang info-info kereta Subscribe dulu Subscribe dulu channel ni So top 10 Kereta paling banyak, paling laku, paling orang Malaysia suka Let's go Apa eh gas kesukaan orang Malaysia? Nombor 10 Top 10 Nombor 10 Kereta apa paling banyak dijual Proton Persona So Proton Persona Dia dah jatuh ke tangga nombor 10 Yang sebelum ni dia dalam tangga ke-6 Ketujuh Oh sedang Dalam senarai top 10 Tapi sekarang dia dah jatuh nombor 10 Tapi ni adalah info yang Tak begitu Rasmi sangat Sebab sampai masa ni Kita belum mendapat lagi angka-angka jualan yang rasmi untuk model Tapi untuk brand Sekejap lagi kita ceritakan Nah tu memang dah rasmi Dah official Dan nombor 9 Nombor 9 selepas Persona Lagi banyak daripada Persona adalah Jeng-jeng-jeng Agak terkejut Toyota Hilux So Pick up truck eh So Toyota Hilux ni bukan murah Kereta yang dah exit Dah lebih daripada harga RM100,000 Tapi dijual lagi banyak daripada Persona Walaupun angka jualan tu tak berapa jauh Dan nombor yang seterusnya Nombor 8 Honda City So Honda pun ada masuk dalam top 10 ni Honda City Honda City yang versi baru tu lah kan Dah masuk nombor 8 Dan nombor 7 Adalah Proton lagi Proton X50 Proton X50 ni pun tak selesai Dalam 2 tahun lepas Angka dia nombor 5 Tahun 2021 Tapi sekarang dia dah jadi nombor 7 Dan kalau X50 nombor 7 Bermaksud X70 Dah tak ada lah Kan Sebab X70 sebelum ni nombor 10 So X70 dia dah terkeluar Daripada list 10 kereta paling laris Dekat Malaysia ni lah Dan seterusnya nombor 6 Nombor 6 adalah Produa Ativa Haa Produa Produa Ativa tak ada siapa boleh argue Produa Ativa adalah satu kereta Yang menurut saya Sebuah SUV paling murah kot Dekat Malaysia ni Dan agak berbaloi Dan Nombor 5 Apakah kereta yang lebih banyak dijual Daripada Ativa Adalah Produa Alza So Produa Alza Lagi banyak sedikit Daripada Ativa Dan Cantik loh Gaesia kayak Avanza kita Bentuknya Gaesia cantik Cantik Nombor 4 Nombor 4 Apakah kereta yang lebih banyak dijual Daripada Produa Alza Adalah Maxence code Proton Saga Proton Saga Nombor 4 Dia stay dekat situ Tak silap saya Dah banyak tahun Saga ni menjadi Satu model Proton paling-paling banyak dijual Nombor 4 Tiap-tiap tahun Dia dah masuk top 4 Dekat situ Dan Top 3 Model kereta paling banyak dijual Dekat Malaysia Adalah Sebuah kereta yang baru saja jatuh Tangga Tahu-tahu sebelum tu dia nombor 2 Dah hampir-hampir capai Nak kejar nombor 1 Tapi tahun lepas Dia jatuh pula Nombor 3 Dan surprisingly Kereta ni baru je Launch tahun lepas Iaitu Nombor 3 Produa Azia Produa Azia Nombor 3 Nanti saya ceritakan Kenapa Kenapa Produa Azia Jatuh jadi nombor 3 Dan nombor 2 Nombor 2 pun adalah Kereta yang jatuh juga Anak tangga dia Sebelum tu Dia sentiasa Nombor 1 Iaitu MyV Agak surprise kan MyV Saya rasa dah 7-8 tahun Berturut-turut Start daripada dia keluar Sentiasa menjadi model Paling-paling banyak dijual Dekat Malaysia ni lah Tapi For the first time Tahun lepas MyV Jatuh Dan last kali Nombor 1 Walaupun Ketak Rashmi Tapi dia tetap Nombor 1 Paling-paling banyak dijual Iaitu Produa Beza Macam mana Produa Beza ni Boleh dapat Nombor 1 Pada Produa Beza ni Last dia update Dada pada tahun 2020 2020 2021 2022 2023 Dia ambil masa 4 tahun Selepas dia launch Versi facelift Baru nak jadi king Apa sebab ni Actually Bila saya fikir-fikir balik Bila saya kaji-kaji balik Rupanya Bukan disebabkan Beza tu sendiri Dia Beza paling banyak dijual Tapi disebabkan Asia yang baru keluar Sebelum ni Beza dia macam Tak banyak jual sangat Sebab adanya Myvi Tiba-tiba Myvi keluar Tahun 2022 Harga dia agak naik Sikit Lepas tu Asia 2023 Keluar yang baru Harga dia agak naik jauh Membuatkan Beza ni Yang dah lama Dia tak naik Harga dia masih kat situ Dan kalau korang tengok Lineup Produa Harga Beza ni Boleh dikatakan Lebih kurang je Macam harga 34.000 ringgit Harga dia Kok murah ya Saya penasaran sekali Dengan harganya 34.000 x 3.500 119 juta Itu baru Wow Aksia itu 22 Lebih murah lagi Kok murah-murah 77 juta Oh my god Produa arus Dan lain sebagainya Myvi Myvi Termasuk Di tengah-tengah juga Dengan Produa Ativa Tapi yang malah laris Itu adalah Beza ini Harusnya aksia Kalau masalah dari harga Mungkin dari Style Mungkin Dia lebih baru Lebih enak dipakainya Mungkin seperti itu Makanya Dia menjadi Yang terlaris Wah So Bagi orang ramai Yang nak beli Azia Dengan harga yang sama Bulanan yang sama Engine 1.0 Apakah terbaik Dia ambil Beza Boat lagi besar Harga pun Macam lebih kurang sama Engine pun lagi besar 1.3 kan That's the reason Bagi saya Bagi saya Kenapa Beza ini Tiba-tiba Dia naik Angka jualan dia Kepada Nombor 1 Sebab Dia memang banyak Dijual Lepas tu Tambah lagi dengan Target market Yang dia curi Potensial buyer Daripada pembeli Azia Dan ditarik juga Potensial buyer Daripada target market MyV Membuatkan Prodobeza Model yang Paling banyak Dijual tahun lepas Dan kita nak cerita Pula Ini lagi best Ini lagi best Brand Paling-paling Banyak Terjual Tahun lepas Di sini Banyak surprise Kalau korang tengok List ni Kalau korang tengok List ni Dia ada banyak Newcomer Newcomer baru Contoh Dekat sini Korang tengok Agak surprise BYD BYD Masuk dalam Top 15 Tahun 2000 Wow Ini Penjualan terbesar Jadi memang Betul Meskipun Di sana itu Banyak Brand-brand Luar Toyota Honda Mitsubishi Mazda Izuzu BMW Dan lain sebagainya Tapi Orang Malaysia Rakyat Malaysia Mengutamakan Kepada Produk lokal Yaitu Pro 2 Itu sendiri Dengan Penjualan Rp330,000 Wow Dan Proton Juga Di sini Di Dari 2022 2023 Ini sudah Menuduki Di angka Pertama 2022 Kereta ni Dijual Kosong Sebab Tak ada Model Brand ni Brand BYD Baru masuk Dekat Malaysia Tapi 2023 Dia terus Jual RM3,750 Dengan Satu Model Saja Iaitu BYD 803 Hujung-hujung Baru keluar BYD Dolphin Dan Ditambahkan Lagi Dengan Fact Adalah BYD Electric car So Gila kot So BYD Bukan Saja Dia makan Dekat Market Dunia Dekat Malaysia pun Kita dah Nampak Impact dia Walaupun Tesla Baru masuk Kan Tapi BYD Dia dah Kedepan Dulu Dan Satu Fakta Yang agak Surprisenya BYD Dengan brand Yang baru 100% Kereta Electric Lagi Banyak Jual Daripada Subaru Ha Ha Kereta Jepun Subaru Jual RM1,800 EV Model Banyak Takde EV BYD Lagi Banyak Jual Bang Gila BYD Dan Agak Lagi Surprise Satu lagi Atas dia Top 15 Cherry Cherry Guys Korang tengok Cherry Jual RM4,000 Lebih Cherry Walaupun Dia bukan EV Tapi Dia satu Brand Yang Baru Tahun 2022 Kosong Tiba Tiba Dia keluar Ramai Pembeli Orang Beli Sebab Design Dia cantik Package Dia Bagus Tak Boleh Nak Agu Memang Itulah Cherry Baru Tak Sampai Setahun Keluar Dua Model Saja T-Go 8 Dengan Omoda 5 Memang Boleh Witness Dekat Omoda Memang Melambak Asli Cantik Banget Guys Wow Wow Desainnya Lihat Dengan Sentuhan Merah Merah Sedikit Itu Membuat Menjadi Lebih Gagah Sangar Gitu Dan Goes To Top 10 Nombor 10 Mercedes Benz Mercedes Benz Jual 9000 Unit Ini Kereta Baru Kalau Kereta Recon Tak Kira Lepas Atas Nissan Nissan Kejualan Agak Jatuh Nissan Sebelum Tahun 2022 Dia Jual 13000 Unit Tahun Lepas Dia Jual Hanya 10000 Unit Dan Atas Nissan Nombor 8 Adalah BMW So BMW Lagi Banyak Jual Daripada Nissan What Happen Of course BMW Lagi Banyak Jual Daripada Mercedes Sebab BMW Banyak Model CKD Harga Lebih Rendah Tapi BMW Lagi Banyak Jual Daripada Nissan Agak Pening Sikit Macam Mana Aku Nak Explain Dan Atas BMW Adalah Isuzu Atas Isuzu Adalah Mazda So Mazda Memang Dia Dah Sentiasa Atas Daripada Nissan Yang kejualan Dia Tapi Yang Lebih Mengejutkan Lagi Daripada Mazda Adalah Top 5 Nombor 5 Atas Mazda Adalah Mitsubishi Korang Bayangkan Mazda Bapa Banyak Dia punya Lineup Model Dia Tapi Mitsubishi Dia Lagi Banyak Jual Hanya Dengan Dua Model Saja Triton Dan Expander So Apa yang Mitsubishi Tengah Buat Dia Tak Jual Kereta Yang Slow Moving Dia Fokus Pada Dua Je Expander MPV Triton Dia punya Pickup Truck Yang Fast Selling Model Dan Dikatakan Tahun Ini Akan Masuk Satu Lagi Model Mitsubishi X-Force Dia HRV Ataupun Alah Mitsubishi ASX Kita Tunggu Mitsubishi Akan Keluar Model All New Triton Generasi Seterusnya Yang Itu Memang Temptation Kita Tengok Angka Jualan Mitsubishi Bakal Bertambah Tahun Ini Tapi Walaupun Macam Itu Mitsubishi Hanya Jual 21,000 Unit Saja Jauh Angka Dia Dengan Nombor 4 Honda 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 Nombor 4 Honda Dia Jual Angka Dia Agak Turun Sikit Angka Jualan Lebih Kurang 80,000 Unit Honda Dan Nombor 3 Brand Paling Banyak Terjual Kat Malaysia Adalah Toyota Toyota Terjual Lebih Daripada 100,000 Unit Iaitu 106,000 Unit Angka Jualan Dia Menaik 6,000 Unit Daripada Tahun Yang Sebelumnya Tapi Suka Saya Ingatkan Walaupun Toyota Jual Lagi Banyak Daripada Honda Sebab Toyota Dia ada Pickup Truck Dia ada Hilux Dia punya King Of Pickup Truck Dan Toyota Dicampur Sekali Dengan Angka Jualan Van Dia tak ada Van Dia tak ada Model-model Yang itulah Dan Last Yang kedua Top 2 Of course Kereta National Proton Proton Mencatatkan Kenaikan Dari segi Angka Jualan Dari tahun Yang sebelumnya Iaitu Kenaikan Lebih Kurang Hampir 15,000 Unit Proton Berjaya Menjual 150,000 Unit Kereta Dan Nombor Satu Sentiasa King Dari dulu Saya rasa Dah lebih 15 tahun Kut Dekat 20 Tahun King Of Malaysia Model Paling Paling Banyak Terjual Dekat Malaysia Iaitu Produa Tahniah Produa Produa Juga Kenaikan Angka Jualan Dia Hampir 50,000 Unit 48,000 Unit Extra Dari tahun Yang sebelumnya Dan Sekarang Produa Dah pecah Dah pecah Satu Barrier Angka Jualan 300,000 Unit 300,000 Unit Setahun Bukan Itu Saja Lebih Daripada Target Dia Produa Tahun Lepas Dia jual Lebih Kurang 330,000 Biji kereta Bertambah Dekat Atas Jalan Raya Dekat Malaysia Oleh Produa Sahaja Tak Masuk Lagi Brand Lain Dekat Setengah Juta Kereta Bertambah Dekat Malaysia Setiap Tahun Dan Angka Itu Sentiasa Menaik Memang Tak Heran Trafik Jam Semakin Meningkat Dan Walaub Banyak Macam mana Sekalipun Dia Tambah Highway Takkan Mampu Kejar Jumlah Kereta Yang Bertambah Setiap So Itu 10 Model Kereta Paling Banyak Terjual Dekat Malaysia Dan Lebih Kurang 15 Brand Brand Paling Laku Brand Brand Paling Popular Dekat Malaysia So Hope Benda Dapat Dijadikan Sebagai Guideline Untuk Korang Kalau Korang Nak Beli Kereta Tahun 2024 Apakah Kereta Yang Korang Akan Pilih Tapi Prediction Saya Dekat Sini Saya Nampak Brand China Memang Tumbuh Macam Cendawan Kereta Diorang Cantik Kualiti Diorang Pakej Diorang Offer Memang Gempak Kan ada Banyak Lagi Model Yang Menarik Tahun Specially Dari BYD BYD Seal Baru Keluar Lepas BYD Seal Harga Dia Memang Dia akan Patahkan Tesla Tapi Saya tak Pasti Persepsi Orang Macam Mana So That's all Bagi Korang Yang Baru Dalam Channel Sudi Sudi Untuk Subscribe Channel Subscribe Klik Button Kalau korang Nak tahu Info Detail Pasal Benda Ni Korang Boleh Download Table Dekat Kitorang Punya Website Dan Video Hari Ni Saya Refer Daripada Artikel Yang Ditulis Oleh Admin Saya Melissa Syahira Korang Boleh Pergi Ke Website Kitorang Nazenco So Macam Biasa Kata Dari Saya Salam Sergi Fight And Konfer Bye Malaysia Di Tahun 2023 Karena Ini Baru Saja Kita Menginjak Kepada Tahun 2024 Dan Boleh Kita Lihat Bahwasannya Antusias Daripada Masyarakat Dan Warga Malaysia Kepada Produk Nasional Kepada Buatan Buatan Sendiri Itu Lebih 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 Condong Lebih Lebih Berat Disitu Sehingga Ekonomi Perekonomian Itu Bisa Juga Semakin Melambung Tinggi Seperti Itu Dan Itu Keren Banget Pro 2 Dan Proton Tidak Bisa Digeser Tahtanya Daripada Brand Internasional Seperti Itu Jadi Mereka Tetap Cinta Kepada Produk Lokal Masya Allah Keren Banget Salud Kepada Masyarakat Malaysia Dan Mungkin Orang Orang Yang Tetap Cinta Meskipun Bukan Orang Malaysia Asli Ataupun Pendatang Seperti Itu Tapi Mereka Kadang Tetap Masih Menggunakan Produk Produk Malaysia Wah Keren Banget Buat Kalian Semua Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Tengok Video Sampai Selesai Gimana Kalian Punya Kereta Apa Saja Silahkan Komen Di Bawah Saya Ingin Tau Satu Orang Punya Berapa Kereta Di Malaysia Silahkan Komen Di Bawah Oke Itu Dulu Videonya Terima Sampai Selesai Apabila Ada Kata Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Selesai Terima kasih telah menonton